selamat menikmati 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 Sampai sempat agak diprotes oleh Umar bin Khattab Bukankah mereka yang kau perangin itu Ya Khalifat Rasul Wahai pengganti Rasulullah Maksudnya Abu Bakar Bukankah mereka itu sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dan bukankah Nabi menyatakan Barang siapa yang berkata La ilaha illallah Maka tercegah kepada kita Untuk menumpahkan darah kepada mereka Yang mengucapkan kalimat Tauhid La ilallah Muhammad Rasulullah Kecuali Ada hal yang memang secara Islam Dibenarkan untuk dibunuh misalnya Tapi ini kok Kok Anda memerangin mereka Apa kata Abu Bakar As-Siddiq Alasan Abu Bakar cuma begini Dia cuma bukan memberikan alasan menurut saya Tetapi dia mengungkapkan sebuah kalimat Wallahi demi Allah ya Umar La uqati lanna La uqati lanna man faraqa baina salah wa zakah Demi Allah ya Umar Sungguh aku tetap akan memerangin Mereka yang membedakan antara sholat sama zakat Artinya Siapa saja yang membedakan antara sholat sama zakat Akan tetap diperangin oleh Abu Bakar As-Siddiq Dan ini menjadi sebuah Sebuah apa namanya Hukum bahwa Ternyata saudara aku Orang kalau sholatnya kenceng Puasanya jalan Tapi gak ngeluarin zakat Itu bisa jadi gak keterima itu semua aktivitas Ibadahnya Saking pentingnya itu Berzakat Bahkan Nah kita masuk kepada kajian kita Ancaman Allah Itu yang paling terperinci Di Al-Quran ya Saya bilang di Al-Quran Bapak ibu ya bisa dicek ya Bukan di hadis ya Yang paling terperinci Ancaman Allah Begitu detail Terhadap pelaku-pelaku Yang melanggar syariat Itu adalah orang yang tidak Melangsangkan zakat Terperinci banget tuh Ancaman Allah Terperinci banget tuh Siksaan Allah Contoh nih Dosa yang paling besar kan Yang kita tahu itu Zinah Ada sirik Itu tidak ada di Al-Quran Perincian tentang dosa sirik itu Diapain Dibetat Dicincang Atau gak ada gitu kan Demikian pula zina Zina itu Itu perbuatan yang keji Dan seburuk-buruknya jalan Itu saja Sudara Kekhwata di Nafizullahullah Demikian pula Misalnya nih Ibu bapak Jamaah Masjid Al-Falah Dan mitra muslim Nafizullahullah Misalnya Di Dosa yang terkait dengan Apa Ribah Itu ribah itu Sampai Kalau di hadis itu Masya Allah Ancamannya Ngeri gitu kan Ngeri Di Al-Quran Itu Dosa ribah itu Ancamannya Seperti Dianggap seperti Orang lagi mabok aja Di akhirat ini Al-ladhina yakulu nerribah Layakumuna Illa Kama yakumul ladhi Yatakhabbatahu Assyaitonu minal masyidh Kata Allahu Rabbul Alamin Dalam Al-Baqarah 275 Disebutkan Orang-orang yang suka Makan uang ribah Itu seperti Orang yang berdiri Yang terkena Apa namanya Sentuhan setan Yaitu orang yang Kesurupan Begitu Jadi nanti Kayak orang gila Kalau di akhirat Cuman segitu saja Itu Apa namanya Bagaimana Allah Memberikan gambaran Ancaman kepada Orang yang tidak Atau orang yang Melanggar Sehingga makan Uang ribah Misalnya Tetapi Berbeda ketika Allah Memberikan ancaman Kepada orang-orang Yang gak bayar zakat Masya Allah Ngeri Bawa Pak Ibu-ibu Jamaah Masjid Al-Falah Hafizah Ngeri banget nih Terperinci banget Sama Allah Rabbul Alamin Terkait dengan Orang-orang yang Yang gak mau Bayar zakat Sangat terperinci Maksud saya Terperinci itu Siksaannya Coba perhatikan Di surat At-Tawbah Ayat 3 435 Di surat At-Tawbah 3 435 Allah berfirman Orang-orang yang suka Mengumpulin Mengumpulin duit Fidduh Itu perak Ad-Dahabah Wal-Fidduh Emas dan perak Ini gambaran Tentang kekayaan Suka ngumpul-ngumpulin Nabung Terus-menerus Tapi apa yang dilakukan Walayun fikunah Fisabilillah Tetapi terhadap Uang tabungan Uang deposit Yang dia depositokan Walayun fikunah Fisabilillah Tidak diinfakkan Di jalan Allah Rabbul Alamin Maksudnya Tidak dikeluarkan Maka beritakan kepada mereka Dengan azab Yang sangat Menyakitkan Beritakan Kepada mereka Azab Yang sangat Menyakitkan Dijelaskan Azab Apa yang sangat Menyakitkan Ya hanya Urusan orang Yang gak berzakat Kalau yang lain Enggak dijelasin Ya Al-Quran Apa penjelasannya Nadi pada hari kiamat itu Seluruh hartanya itu Dibakar sama Allah Dipanggang itu Sampai Maka dengan Harta yang sudah dibakar Dibuatlah seterikan Sama Allah Nah dari situlah Fatukwa biha Dengan seterikan Harta itu Harta yang Yang dibakar Sehingga menjadi Alat seterikan itu Fatukwa biha Jibahuhum Majunubuhum Waduhuruhum Maka dibuatlah seterikan Untuk menyetrika Orang-orang yang gak Ngeluarin zakat Dan yang lebih aneh Lagi nih Perhatikan Jama'ah Masjid Al-Fala Mitra Muslim Hafizhullahullah Yang lebih aneh Dan luar biasa Ini menjadi simbol Dan menjadi kajian Yang memotivasi kita Yang disetrika Enggak seluruh tubuh Yang disetrika Enggak seluruh tubuh Perhatikan Cuman apa Fatukwa biha Fatukwa biha Fatukwa biha Jibahuhum Fatukwa biha Jibahuhum Apa ini Jibah Adjubha Adjubha itu Jidat 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 Wajunubuhum Perut Waduhuruhum Kemudian Punggung Punggung Sampai malaikat Menyatakan Rasakan ini Apa yang Kalian Harta kalian Kumpulkan Sekarang Jadi seterikan Untuk kalian Begitu tuh Rasakan Zakat yang Hendak keluarkan Itu harta Yang kamu gak Keluarin Zakatnya Itu jadi Alat seterika Untuk kalian Dan yang seterika Tiga tempat Jibah Jibahuhum Wajunubuhum Waduhuruhum Ini saudara Ngeri sebenarnya Karena apa Ya satu-satunya Pelanggaran Syariat Yang sama Allah Begitu perinci Terperinci Penjelasan Siksaannya Yaitu orang yang Tidak mau Membayar Zakat Sekarang coba Kita lihat Motivasi Simbol apa Yang bisa kita Lihat Dari simbol-simbol Jidat Perut Dan Punggung Punggung Jidat ini Adalah simbol Simbol Penolakan Masyidat Mitra muslim Jamah Masjid Al-Falah Jadi Kok bisa usah Jidat itu penolakan Biasanya nih Orang Kalau habis ngitung Duitnya misalnya Milihatan Nek duitnya Cuman Satu juta Seratus juta Seratus juta Ya zakatnya Memang gak terlalu besar Dua setengah juta Tapi kalau Satu miliar Berarti kan Dua puluh lima juta Ya Ngelihat Dua lima juta Besar Gitu Mekir Mekir itu kan Kadang-kadang Jidat kita ini Maaf ya Jidat kita ini Mengerut Berkerut Nah Kan lungsat itu Padu di setrika Jidatnya Makan dari sini Saudara Ayo Bapak Ibu Ya kalau memang Sudah waktunya Harta Anda Itu sudah terkena Wajib zakat Keluarin Kalau enggak Nanti harta itu Kagak berguna Harta itu Gak berguna Bahkan nanti Bergunanya di akhirat Bukan untuk apa-apa Untuk setrika kita itu Orang-orang yang enggak bayar zakat Waliyahzubillah Na'udzubillah Di setrika sampai halus Jidat kita itu Karena suka mikir Terus Yang dipikir itu Ngetok no Untuk kepentingan sahwat saja Tapi ketika sudah berbicara Tentang masalah Kepentingan untuk Ngeluarin zakat Susah Kalau Zakat mal Berat dia mikir Zakat mal Rusulah-rusulah Sekarang banyak ngeluh Karena enggak ngemol Cuman benar nih Ibu-ibu enggak ngemol Tapi bolak-balik Rumah itu Ting-tong Ting-tong Paket-paket Paket Karena memang enggak ngemol Tapi itu Uangnya banyak keluar untuk itu Wah Kalau keluar untuk itu Untuk belanjaan Dia enggak 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 emang sama sekali Enggak mikir sama sekali Tapi kalau sudah berbicara Untuk apa Zakat Mikirnya Seribu kali Saudara Itulah rahasianya Kenapa Abu Bakar As-Siddiq Mendahulukan Merangin mereka Kenapa Kebanyakan mikir Mereka enggak pernah mikir Bagaimana Sengsara nyarak Kenapa orang sholat Orang tidak sholat Tidak diperangin oleh Abu Bakar Karena tidak berefek Secara signifikan Terhadap negara Saudara ku SBB yang sekarang Waduh Banyak yang bergelimpangan Sekarang banyak orang kan Dermawan-dermawan kan Memberikan beras Sembako Dan lain sebagainya Ini sesuatu yang positif Dan itu luar biasa Karena mereka enggak mau mikir Untuk dirinya Yang dipikir bagaimana Zakat itu dikeluarkan Untuk kepentingan orang Orang lahir Ini kalau itu yang dilakukan Insya Allah bebas Dari setrikaan Allah Di jidat kita Yang kedua Apa simbol yang Di setrika tadi Wajunubuhum Apa itu Aljam Itu junub Itu perut Kenapa perut Yang di setrika Biasanya kalau kita Setrika kan semuanya Ya lengan Ya kaki Seluruh tubuh Seluruh tubuh Di setrika Ini ternyata Yang di setrika Cuman apa Jubha Jidat Sama perut Sama punggung Kenapa perut Tadi ini sudah dibahas Perut itu Lambang ketamakan Tamak Tomak Jadi Biasanya orang itu Kalau enggak punya duit Tingginnya sedekah Tapi duitnya tambah Tambah kurang Sedekahnya kurang Malah tambah susah Dia sedekah Memang Bahkan banyak orang yang tanya Sama saya Atau mungkin pernah Ini yang ditanya disini Ustaz Saya punya pihutang Tapi enggak tahu Nyawur ini saya hutang Punya Uang saya dihutang oleh Teman Menghutangi orang lain Walaupun enggak nyawur Itu sedekahkan saja Saya bilang Ya itu bagus Tapi lebih bagus lagi Itu bayar aja dulu Terus setelah Anda punya duit Anda kembali Itu yang berat Karena sudah ada di depannya Ya sudah ada di depannya Dan itulah perut Karena masalahnya Makanya supaya Enggak tomak perut kita ini Enggak kangen Mangan Hal-hal yang sebenarnya Enggak butuh Dipangan Misalnya Makan Di setrika Sama Allah Orang-orang yang Mohon maaf Yang enggak ngeluarin Sakat Itu nanti di akhirat Gambarannya itu adalah Perutnya besar-besar Di setrika Sama Allah Sampai melodos-melodos Karena ketamakan Yang luar biasa Dan yang ketiga Saudara ku Apa yang di setrika Kenapa punggung Yang di setrika Ini penting Ini Kenapa punggung Ini di setrika Punggung ini Ini lambang Kesombongan Jadi yang pertama Tadi lambang penolakan Jidat Kepik mikir Tok nekapeng Ngegezakan Ngetonon zakat Terus yang kedua Lambang ketamakan Mikir Duhi samun Isok digawili Mikirnya begitu tuh Tamak banget dia Dia kurang aja Itu kan dia Terus yang ketiga Adalah Junub Ah maaf Duhur Duhur itu apa Geger Punggung Itu lambang Penolakan Biasanya orang Kalau nolak Sudah gak ngekei Udah Padahal yang Yang mau Mengut zakat itu Sudah masih ada di depannya Itu sudah Balik badan Itu munggung Itu bahasa Sederhananya ulama dulu Seperti itu Makanya Dari Dari ayat ini juga Mohon maaf ya Kepada mitra muslim Dan jamaah Masjid al-fallah Usahakan Kalau ada tamu itu Dihantar sampai muli Jangan tamunya Masih ada di depan Sudah dipunggungin Sudah dipunggungin Dihantar tuh Dihantar Itu adab Apalagi orang itu Memang meminta Haknya Kalau zakat kan Haknya fakir miskin Itu bukan hak kita Kalau kita punya duit Dan itu harus kita keluarkan Zakatnya Bukan hak kita Hak mereka Jadi kalau mereka Minta ya Kita kasih Justru kita ini senang Mungkin orang-orang Dulu itu Kalau ada orang Yang meminta zakat Gembira mereka Mereka gembira Farhan Mereka senang Terima kasih Saudaraku telah Mengantarkan uangku Kepada Allah Begitu tuh Jadi begitu tuh Saudaraku Dan gak boleh kita memalingan Sudah-sudah saya sudah Kemarin udah diminta Udah-udah gak usah Sambil membalik Kalau kita gak mau ngasih Sudah dengan senyum Mohon maaf Ucapan yang baik Kau lu ma'rufun Sambil kemudian Gak usah membalikkan Punggung Jadi saudara Tiga hal ini Menjadi poin Dari Allah Yang akan disiksa Bagi siapapun Yang gak membayar zakat Karena ketiga hal itu Jubha Yaitu Jibahuhum Jidat Wajunubuhum Perut Kemudian Waduhuruhum Yaitu Punggung Itu bagian daripada Yang membuat Seseorang itu Sangat berat Mengeluarkan hartanya Dan itu adalah Harta Yang mestinya Wajib dikeluarkan Sebagai Sebuah zakat Bagi mereka Nah ini saudara Ikhwata Dinafidhu Itulah seterikan Allah Bagi orang-orang Yang gak mau bayar Zakat Nah kalau sudah tahu Kayak begini Ini kan yang bisa kita lakukan Ya Tidak ada lain Yang mesti harus kita Tunaikan Tunaikan Saudara Jangan sampai Ini ikhwata Dinafidhu Kita gak tunaikan Meskipun Ya mohon maaf Kita sholatnya Udah lempeng nih Puasanya Udah penuh Tapi gak ngeluarin Zakat Misalnya Nah ini apalagi Zakatnya Karena ada dua macam Zakatul Nafsi Sama Zakatul Mal Kalau Zakatul Nafsi Ini semua orang Pasti seneng Luar Pokoknya urusan Zakatul Nafsi Zakat Fitri Kalau dalam bahasa Indonesia Zakat Fitrah Misalnya Itu pasti semua orang ingat Tapi urusan Zakatul Nafsi Kadang-kadang Ngitungnya juga Susah Makanya gak usah Malu-malu Datangin kelas Ke masjid Misalnya Untuk tanya Pak Ustadz Saya punya duit Begini-begini Gimana gitu Gak usah Malu-malu Karena memang Untuk urusan Zakat itu Memang harus Terbuka Hartanya itu Yang dimilih itu Berapa itu Harus terbuka Karena nanti Akan dihitung Itu Ikhwata Dinafizukmullah Kalau enggak Ya Nanti Keliru Kalau keliru itu Kan nanti Bisa jadi Bermasalah di akhirat Itu Ikhwata Dinafizukmullah Ini Ikhwata Dinafizukmullah Yang harus kita Fahamin bersama Tentang setrikaan Allahu Rabbul Alamin Yang Kita gak bisa Bayakin modelnya Kayak apa Setrikaan itu Yang terpenting Menurut saya Apa yang Tadi dijelaskan Oleh para ulama Itu bagian daripada Memotivasi kita Untuk Sigap Menunaikan Zakat Karena zakat itu Bagian daripada Rukun Islam Gak sempurna rasanya Kita sholat Gak sempurna rasanya Kita berpuasa Gak sempurna rasanya Haji kita Tapi kalau kita Tidak mau berbagi Dengan sesama muslim Dalam bentuk Kita berzakat Kepada mereka Sementara ini dulu Yang bisa disampaikan Nanti insya Allah Akan kita lanjut Pada diskusi berikutnya Wallahu alam Kalau kita punya Harta Yang ini sebenarnya Sudah wajib zakat Kalau nominalnya Kecil mungkin Bisa Tapi kalau nominal besar Terkadang kita mikir Terkadang juga ada godaan Baik itu godaan Terhadap diri sendiri Atau mungkin Istri yang Udah nanti aja Atau godaan-godaan lainnya Nah bagaimana agar Kita ini Benar-benar sadar Bahwa ini zakat Harus segera ditunaikan Jangan ditunda-tunda lagi Pertama itu Iman Semua itu Untuk bisa menjalankan syariat Ya itu ya iman Termasuk puasa Misalnya Puasa itu Siapa yang bisa berpuasa Nahan Tidak makan Di saat panas Yang luar biasa Kecuali orang yang Yang beriman Kan begitu kan Makanya disitu Disitu disebut Jadi iman itu Jadi yang pertama Supaya kita bisa Dan sanggup Menjalankan Menunaikan Zakat kita Kita harus punya iman Hanya orang yang beriman Yang berani Kuat Untuk bisa Meluarkan hartanya Untuk orang lain Karena manusia itu Kan punya sifat Pekku Pekku Pekmu Egoist Agak egoist Bahasa-bahasa Indonesia Apa yang aku milik Aku milik Itu yang kamu milik Ya milik kamu Kan begitu kan Jadi kayak begitu Maka disini Hanya dengan dorongan Kekuatan iman Seseorang itu Memilih kemampuan Untuk bisa Mengeluarkan zakat Terus yang kedua Ilmu Kan begitu Jadi ilmu itu Penting Termasuk ilmu-ilmu Tentang bab zakat Pekizakat Nah yang lebih penting lagi Dalam motivasi Kayak tadi ini Kan kita kaji Ini kan menyangkut motivasi Orang kalau udah tahu Oh diserikan Begitu kan Ya memang Maklum Ibadah itu kan Abid orang yang beribadah Itu kan levelnya macam-macam Mas Sebtian Mitra muslim Sama jamah Masjid al-Falah Kan ada level yang Baru melaksanakan Kalau apa Kalau ada ancaman Ada levelnya itu Lebih tinggi lagi Dia justru itu adalah Sebuah kebutuhan Kenikmatan Untuk bisa melaksanakan Dia nikmat banget Mengelakuin zakat Dia menikmati Hartanya itu Bisa dinikmati oleh orang lain Seperti itu Wah itu sudah tinggi Nah semua itu harus berlatih Terus yang ketiga Disamping iman Ilmu Itu adalah apa ya Kumpul sama orang-orang Yang benar-benar Memiliki frekuensi Yang Yang apa ya Yang Yang loman Yang dermawan Itu nanti ikutan Itu juga termasuk Orang kalau kumpul Sama orang-orang yang pelit Jadilah pelit semua nanti Karena frekuensi itu Mempengaruhi Menularkan Al-arwah Junudun Mujannada Jadi yang frekuensi kita itu Sangat dipengaruhi oleh lingkungan Milih Maka disitu Kalau tiga hal ini bisa dilakukan Insya Allah Itu Gampang banget kita Untuk bisa Melaksanakan Atau menunaikan Zakat dari harta Yang kita kumpulkan Wallahu'alam Baik Terima kasih Kita coba Ke beberapa Pertanyaan Melalui Instagram dulu Dari Ibu Denaya Terima kasih Bergabung melalui Instagram Beliau bertanya Ustaz Kalau mau bayar zakat Kemudian orang itu Juga ahli sodakoh Tapi Jarang sholat Terkadang puasa Juga bolong-bolong Bagaimana orang seperti ini Ustaz Zakat Zakat jalan Ahli sodakoh juga Tapi Sholatnya jarang-jarang Puasa juga bolong-bolong Gimana itu Kita ini Kalau bisa Berislam itu Secara Paripurna Jadi kalau Kemudian zakatnya Kenceng Jika suka bagi sana Berbagi sini Pokoknya Masya Allah Sultan banget deh Itu kan Misalnya Anak-anak muda Itu kan Setiap ada orang Dia ibah Dia kasih Pelong-pelong Udah Nggak mikir juga Dia ngasihnya Bahkan zakat sudah oke Tetapi ketika sudah Hayala sholat Suruh sholat Waduh Susahnya untuk sholat Apalagi puasa Nggak puasa Ya Apa namanya Sudah tentu Saudaraku Tidak Tidak akan juga Bisa mengantarkan Zakat itu Kepada Allah Karena sesungguhnya Yang bisa mengantarkan Seseorang itu Kepada Allah Adalah ibadah yang Sempurna Ibadah yang sempurna Itu maksudnya Totality Puasanya iya Zakatnya iya Kalau toh misalnya Puasanya Dijalanin Tetapi ternyata Kurang sempurna Dalam konteks Mungkin Mata juga ikut puasa Itu masih bisa Dima'fuh Misalnya itu kan Asal tetap Melatih diri Untuk menuju Kepada hal yang Lebih baik lagi Jadi kalau pertanyaannya Zakat kenceng Sudah kau kenceng Sholat tidak Puasa apa lagi Itu masuk kategori Orang-orang yang Kemudian bisa jadi Mohon maaf Munafik Karena dia tidak Menjalankan syariat Secara U-U-Tuh Tetapi Saudara ku Tetap Harus berusaha Untuk yang lebih baik Lagi Ada beberapa Pertanyaan Termasuk Ibu Lucy Tadi yang sudah Menanyakan Ustaz apakah Ada Konsultasi Zakat untuk Membantu Menghitung Harta yang Perlu Dizakati Karena terkadang Saya sudah Zakat Tapi terkadang Ini bingung Takut Ada yang Memang Kurang Dan lain Sebagainya Dan juga Saya takut Murkanya Allah Ustaz Pasti ada Ibu Diri saya Dan juga Pada Anda Bulusi Dan yang Mendengar Pemirsa Semuanya Ya tetap Zakat Itu adalah Saudaka Wajib Mas Sibdian Saudaka Wajib Ada Saudaka Sunnah Supaya Kekurangan Kekurangan Di Saudaka Wajib Ini Bisa Bisa Menjadi Sempurna Ketutup Saudaka Sunnah Ini harus Dijalanin Jadi Tadi Ibu Lusi Yang bilang Saya khawatir Pak Ustaz Nanti Saya Salah Ngitung Selama Ngitungnya Sudah Atas Tuntunan Syariat Atas Tuntunan Ustaz Misalnya Udah Diitung Ternyata Benar Memang Ada Salah Tetapi Nanti Akan Ketutup Kalau Salahnya Tidak Diketahui Bisa Dikodok Bisa Dibayar Berikutnya Tetapi Kalau Memang Salah Secara Hakikat Salah Tetapi Ternyata Tidak Diketahui InsyaAllah Dimaafukan Sama Allah Apalagi Selama Ini Dalam Bentangan Setahun Itu Gemar Bersedekah Gemar Berbagi Dengan Sesama Muslim Maka Itu InsyaAllah Akan Menjadi Penambal Penyempurna Kepada Sudah Kewajib Itu Sama Dengan Kita Solat Ibu Pemirsa Suara Muslim Sama Masjid Al-Falah Hafizhu Mullah Kita Solat Solat Ada yang Wajib Ada yang Sunnah Ada Kobliyah Ada Badiyah Ada Farduh Ada Solat Rawatib Sunnah Kobliyah Badiyah Itu Sebenarnya Kita Jalanin Supaya Kita Kita Tidak Akan Pernah Bisa Menjamin Solat Farduh Kita Solat Asar Tadi Itu Benar Benar Sempurna Di Adapun Allah Siapa Yang Bisa Ngingat Allah Dari Mulai Takbir Atul Ikhram Sampai Salam Disini Ditutup Dengan Hal Yang Berbau Sunnah Ini Pentingnya Sunnah Termasuk Zakat Sudakos 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 Disamping Ada Zakat Baik Terima kasih Untuk Bu Lucy Jawabannya Terima kasih Bergabung Melalui Instagram Berikutnya Ada Ibu Indimasita Beliau Bertanya Ustadz Apakah Harta Kita Yang Berupa Piutang Ini Masih Wajib Kita Zakat Kalau Jumlahnya Ini Besar Apakah Menunggu Dibayar Dulu Baru Nanti Di Zakat Ya Nanti Itu Lebih Ke Fekih Nanti Bisa Masuk Ke Narasumber Tapi Saya Jawab Sedikit Saja Piutang Tidak Wajib Di Zakat Ini Sebagian Besar Ulama Seperti Itu Tapi Terserah Nanti Narasumber Berikutnya Apakah Menyatakan Wajib Memang Sudara Terjadi Ihtilaf Di Kalangan Para Ulama Tetapi Yang Saya Ambil Adalah Piutang Itu Tidak Wajib Di Zakat Logika Yang Dibangun Oleh Ulama Ulama Yang Menyatakan Piutang Itu Tidak Wajib Di Zakat Dia Sudah Sudah Berbagi Hutang Berbagi Duit Meskipun Hutang Dia Sudah Mengorbankan Kebutuhannya Dengan Memberikan Uang Itu Kepada Orang Itu Sudah Amal Soleh Yang Luar Biasa Kok Ya Dibabani Lagi Dengan Zakat Itu Menjadi Beban Yang Berat Sehingga Dari Disinilah Logika Yang Dibangun Parah Ulama Sebagian Besar Ulama Bahwa Piutang Tidak Masuk Dizakat Terus Yang Kedua Logikanya Adalah Salah Satu Syarat Harta Itu Wajib Dizakat Ketika Harta Itu Menjadi Milik Kita Secara Sempurna Nah Piutang Itu Harta Kita Ada Di Orang Lain Di Utang Lain Kita Kita Gak Bisa Memiliki Secara Sempurna Harta Kan Gak Bisa Kita Gunakan Beda Dengan Harta Kita Di Tabungan Di Deposit Kita Bisa Ambil Tetapi Kalau Di Harta Hutang Susah Kita Ambil Karena Itu Gak Wajib Zakat Artinya Memang Bukan Kekuasaan Kita Baik Terima kasih Itu Yang Menjawab Pertanyaan Yang Bergabung Melalui Instagram Ibu Indi Mas Sita Dan Kemarin Juga Hari yang Sama Dijelaskan Oleh Ustaz Agung Jaya Di LCMA Kemarin Bila Jawabannya Gak Wajib Sama Karena Harta Yang Wajib Di Zakat Ketika Harta Sudah Dimiliki Dalam Kekuasaan Kita Terima kasih Ibu Indi Mas Sita Berikutnya Ada Pak Rizaldi Yang Beliau Bertanya Ketika Kita Zakat Baik Itu Zakat Mal Ataupun Zakat Fitrah Boleh Kita Tidak Menyebutkan Namanya Nama Orang Yang Berzakat Nama Orang Yang Berzakat Atau Akad Ini Zakat Mal Dari Saya Jadi Tidak Menyebut Zakat Itu Para Ulama Membolehkan Tidak Menyebut Zakat Misalnya Tiba-tiba Ada Orang Yang Datang Masjid Al-Falah Pak Ini Saya Taruh Disini Saya Sudako Saya Disini Selesai Gak Usah Nyebut Zakat Gak Ada Masa Dengan Catatan Mitra Muslim Dengan Catatan Uang Itu Sudah Hasil Hitung Hitungan Zakat Berarti Sudah Ada Niat Oh Tiba-tiba Ngetan Duet Berarti Satu Keluar Tapi Tidak Ada Hitung Itu Zakat Tidak Niat Keluar Itu Dian Sudako Biasa Tapi Kalau Sudah Daitung Ini Uang Sekian Ini Keluar Zakat Sekian Ada Zakat Sekian dikasih disini lah misalnya meskipun gak diomongkan kepada orang yang nerima nanti, amir yang nerima misalnya itu gak masalah karena kita sudah niat berbeda misalnya kalau tadi tiba-tiba langsung ngeluarin duit tanpa mikir bambang ngitung tanpa niat lagi itu zakat atau tidak ya gak bisa tetap itu dianggap sodako berpahala tetapi tetap dianggap sodako jadi memang harus tidak harus disebut zakatnya kalau zakatnya tidak harus disebut ya apalagi yang berzakat namanya, kan begitu logikanya mitra muslim dan teman-teman jamaah majid al-falah, demikian kurang lebih baik, terima kasih saya coba ke whatsapp terlebih dahulu 0855 3938, mitra muslim yang bergabung melalui whatsapp silahkan, boleh langsung dikirimkan 0855 3938, ada pak rudy di surabaya beliau bertanya, Ustaz kalau di surat at-taubah yang saya baca ini ayat 34 ini disebutkan bahwa ada kabar gembira padahal mendapatkan azab kenapa kabar gembira ini jeli nih pak, siapa ini? pak rudy di surabaya luar biasa pak rudy, ini luar biasa fabashirhum bi'azabin alim beritakan, memang itu kan tadi tidak saya sebut gembiranya biar tidak ada pertanyaan ternyata ada pertanyaan mungkin membuka fabashirhum bi'azabin jadi kata basyarah basyarah yubassiru tabashir itu artinya berita gembira dan ternyata dalam ayat ini Allah berkata fabashirhum, beritakan gembira kepada mereka bi'azabin alim dengan azab yang menyakitkan kenapa? kenapa menggunakan fabashirhum? sama dengan ayat Al-Baqarah 155 itu terkait dengan sabar fabashirish sabirin alladina idha asobatul musyibah qalu inna lillahi wa inna ilani fabashirish sabirin beritakan gembira kepada orang sabar kalau itu kan maklum beritakan gembira kepada orang sabar orang sabar dapat pahala yang unlimited ibu bapak iya gak? tapi ini nih atobah ini ada ulama yang yang menyatakan ini Allah ingin kalau bahasa Jawa ngeceh ngeceh itu ngolok-ngolok gitu kalian telah bergembira di atas para kaum du'afa kalian telah bergembira di atas para masyakin orang-orang miskin fabashirhum sekarang kalian bergembira yang selama ini bergembira di atas penderitaan orang-orang miskin bergembira di atas penderitaan para du'afa sekarang rasakan adab yang pedih kurang lebih seperti itu maksud ayat tersebut Pak Rudy ya Pak Rudy ya Pak Rudy tadi Ustaz Wallahu'ala ya baik terima kasih Pak Rudy bergabung melalui Whatsapp kita coba ke Youtube ya ada Pak Agus Wahyuwono beliau bertanya bolehkah kita membayarkan zakat kita kepada orang tua kita Ustaz? itu pastilah orang pasti Qiyai kita Qiyai siapa tadi Abu Qiyai Cahyadi pasti jawabannya tidak boleh pasti jawabannya tidak boleh jadi sudah sepakat para ulama orang tua itu bukan di zakatin kalau anak gaul ngomong bro orang tua jangan di zakatin itu ngecek itu namanya orang tua itu kita bantu kita nafkahin tuh kita sama orang tua kita wajib kita nafkahin bukan wajib kita zakatin zakat itu tidak boleh kepada orang yang man yaul kepada orang yang jadi jadi apa jadi yaul itu yang kita santunin yang kita ramu itu tidak boleh kepada saudara saudara pun kepada saudara yang saudara itu masuk yaul yang kita santunin selama ini tidak wajib bisa kena kecuali saudara ini sudah jauh sudah pindah rumah kemudian selama ini juga tidak pernah kita santunin itu ada ulama membolehkan tapi kalau ibu bapak orang tua kita itu wajib dinafkahi bukan wajib di zakatin jangan kemudian di zakatin dan itu logis juga ya jadi masya Allah syariat itu luar biasa kenapa keluarga yang kita santunin tidak wajib di zakatin wah kalau itu tidak boleh ngezakatin pada mereka kalau itu boleh pak ibu masya Allah sudah orang luar tidak dapat misalnya saya ini punya istri punya anak itu misalnya anak misalnya dua istri ya satu misalnya ada yang istri lebih dari satu agar disakatin semua misalnya dia pengusaha dia ngeluarin zakatnya kepada keluarga semua habis kan tidak ada ketentuan mas reptian ngeluarin zakat kepada seorang itu berapa besar tidak ada ketentuan boleh satu asnaf kan ada delapan asnaf ada fakir ada miskin ada amil ada ghorib ada fisa billah ada ibn sabbil ada al-mu'allaf itu boleh katanya sebagian ulama nyatakan memberi kepada satu golongan itu semuanya itu boleh kalau itu dibolehkan kepada keluarga kita ngasih kita kasih keluarga semua orang lain tidak dapat bagian masya Allah tidak ada keadilan kalau keluarga itu kita nafkahin bukan kita zakatin dan itu wajib untuk nafkahin istri kita anak-anak kita baik terima kasih dari pertanyaan dari Pak Agus Wahyuwono bergabung melalui Youtubenya terima kasih terima kasih juga yang sudah bergabung mengirimkan banyak komentar di Youtube Anda juga boleh langsung mengirimkan pertanyaannya sore hari bersama dengan Ustaz Muhammad Junaidi Sahal dan ada beberapa pertanyaan melalui Whatsapp kita beralih ke Whatsapp ada Ibu Sri beliau bertanya Ustaz bagaimana kalau ada orang yang sebenarnya ini wajib zakat tapi mengakali hartanya ini sehingga tidak menjadi wajib zakat mungkin diputer atau mungkin ditaruh jadi yang saya tahu ngakalin-ngakalin itu kalau diputer diputer itu dalam hati dalam bentuk bisnis ada masalah tapi yang diputer itu yang diakal-akal itu dipinjamkan kan tadi harta yang dipinjamkan ke orang lain tidak wajib zakat jadi ketika sudah sampai itu semua hartanya dipinjam-pinjam kok balik ya setelah jatuh tempo akhirnya pas waktu jatuh tempo karena uangnya sudah tidak sampai ini tidak wajib zakat nanti setelah itu setelah saya jatuh tempo dikembali lagi kan datang tahun depan itu masalah itu masalah helah itu finat itu di neraka itu saudaraku wabuleh itu itu namanya mencari-cari kesempatan untuk tidak menjalankan syarah itu kalau ketahuan Abu Bakar Rasih diperangin itu saudaraku wallahualam itu termasuk yang di setelika juga lebih besar setelikanya karena itu dia punya dan berpura-pura mencari celah supaya dia tidak ngeluarin zakat baik itu baik itu tadi pertanyaan dari ibu Sri ibu Sri terima kasih bergabung melalui whatsapp berikutnya ada beberapa pertanyaan melalui whatsapp ini berkaitan dengan fikih kemarin sudah dijawab beberapa hal tentang fikih ya mungkin kita jawab singkat aja ada ibu mawar yang beliau bertanya sebenarnya berapa nisopnya berkaitan dengan besarnya zakat profesi ini apakah setelah dikurangi harta kebutuhan pokok ataukah sebelumnya jadi pertama pertama ada istilah ngitung zakat itu ada istilah bruto ada istilah neto rata-rata lembaga las itu biasanya bruto tapi ada juga yang neto kalau neto itu ya artinya bersih dari harta kita setelah kita kurangin kebutuhan pokok kita kebutuhan anak sekolah blablabla masih ada sisa duit dan sisa duit itu ternyata masih nyampe nisop nisopnya berapa itu setara 85 gram emas ibu tinggal ngitung bapak tinggal ngitung 85 gram emas 1 gramnya berapa kalau kemarin saya hitung ya saya hitung saya tanya emas London ya emas lantakan itu 1 gramnya 845 sekarang udah tinggi berarti kalau 845 ribu kali 1 gram kali 85 itu jatuhnya kemarin itu sekitar 71 juta jadi siapa saja yang punya duit saya gak tau ya di alfala ngitungnya nisopnya itu berapa tapi yang penting siapapun yang punya duit sampai di nisop itu wajib bisa setelah dipotong semuanya baru ada nisop itu wajib dikeluarkan bisa neto bisa bruto bruto itu udah pokoknya ada duit sekian berapa keluar berapa duit yang dimilih berapa sebelum dipotong langsung kemudian dipotong zakat itu seperti itu cara ngitungnya itu macam-macam ada yang neto ada yang bruto maaf tadi saya keliru kebanyakan last itu pakai yang neto memang ada yang bruto ya kalau bruto itu kan langsung mas udah gak usah sebelum pokok udah langsung misalnya dapat gaji dalam 1 tahun sekian udah itu aja dipotong langsung gak usah dipotong kebutuhan rumah tangga sebab memang logikanya kalau dipotong oleh macam-macam ya emak-emak kan agak susah itu emak-emak itu motongnya ya kredit panci kalau kasih kapi kalau bukapi sudah gak zakat kan ini Allah baik terima kasih Ustaz menjawab pertanyaan Ibu Mawar ya yang bergabung melalui Instagram terima kasih satu Whatsapp terakhir Ustaz ada hamba Allah tidak menyebutkan nama beliau bertanya Ustaz apakah selamanya distrika itu selamanya atau tidak ketika distrika itu kalau di ayatnya tidak ada kata-kata khalidina fiha jadi begini memang terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang ayat ini jadi diantaranya Ibn Tamiya menganggap orang yang distrika itu orang yang gak bayar zakat adalah orang yang keluar dari Islam sampai segitunya itu kan sampai segitunya tapi sebagian besar ulama menyatakan tidak dia tidak keluar dari Islam kalau dia tidak keluar dari Islam berarti dia hanya bermaksiat kepada Allah dia telah durhaka kepada Allah maka Allah akan memberikan sanksinya ya sebatas durhakanya jadi dalam sebuah hadis barang siapa di dalam hatinya masih ada sebiji atom keberimanan itu cuman ya maksiat tidak bayar zakat tidak sholat yang dihabisin yang disisa oleh Allah ya itunya saja tapi nanti di kemudian hari itu dia akan masuk surga cuman jangan jangan berpikir seperti itu ya mitra muslim jamaah masjid al-falah surabaya karena bagaimanapun sehari di akhirat itu selama seribu tahun itu bayangkan kita bisa habis itu hancur di setrika itu yang seperti mas Septian tadi bilang setrika kita aja di rumah kena aja sudah aduh melepuk melepuk karuan panasnya bayangkan kalau di akhirat itu sehari dua hari taruh kata sehari dua hari kita di setrika setelah itu kita dimasukkan ke surga karena kita masih punya amalan soleh yang lain yang dihargai sama Allah karena kita masih punya iman ini hebatnya orang beriman insya Allah masuk surga semua semua orang yang beriman masuk surga semua cuman yang jadi yang membeda adalah amal solehnya amal solehnya itu yang bisa membuat dia mampir dulu ke neraka atau tidak nah ibu bapak mitra muslim jamaah masjid al-fala mau masuk surga tanpa pampir neraka pasti mau kan ayo jalanin syariat islam dengan sempurna terutama zakat ini saudara ku apalagi di tengah pandemi covid-19 ini masyarakat kita yang terdampak ya guru-guru ngaji ya ocel ya banyak lah yang di PHK juga itu itu masya Allah itu sangat membutuhkan zakat kita itu jangan sampai kita halang-halangin karena kalau enggak kita seolah telah bergembira di atas penderitaan para kaum masyakin dan fukara du'afa karena kita tidak mengeluarkan zakat itu maka Allah katakan akan ada akan ada adab yang luar biasa pedihnya rasakan apa yang telah kalian kumpulkan tapi tidak kalian keluarkan zakatnya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diabadikan oleh ayat ini dan kita termasuk orang-orang yang menjalankan syariat yang sempurna maksimal meskipun enggak sempurna tapi maksimal menjalankannya diantaranya adalah syariat tentang masalah zakat mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah akulu kolihada wasstaghfirullahalim minnahu walwafurrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad seperti biasanya untuk menambah keberkahan kita bersama ustad mohon berkenan menutup dengan doa ustad ya kalau saya biasa doa kita istifar aja barang-barang semuanya astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahalim subhanakallahum bihamdik astaghfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh